Pertama, kontrarian sebagai trader dan juga kontrarian sebagai investor. Karena antara trader dan juga investor itu memang memiliki suatu paradigma yang berbeda. Investor tuh lihatnya value, tapi trader tuh lihatnya opportunity. Gimana cara kita melihat opportunity di market? Saya selalu suka perhatikan yang namanya money flow, volume dasmeters. Likwiditas itu hanya satu-satunya yang kalian perhatikan ketika kalian trading. Kalian nggak peduli, oh ini bagus, oh ini secara fundamental, oh ini on-chain, itu means nothing. Jadi kamu coret itu semua, kamu lihat di papan top gainer, top loser, mana yang punya volume paling tinggi. Kamu lihat volume-nya, terus selalu perhatikan apakah ada area manipulasi yang bisa kamu manfaatkan. Set up the grab PO3, tunggu reclaim, baru masuk posisi. Dan juga kamu bisa pakai coin glass untuk melihat open interest, melihat variable-variable lain secara derivatif. Kalau teman-teman trading di situ. Nah di situ harus pertama diperhatikan likwiditasnya. Karena banyak teman-teman yang salah mengartikan trading dan juga investing. Mereka maunya trading crypto. Saya kok yang dicek siapa developernya. Itu kan nggak masuk akal. Kamu trading crypto, kamu scan papan top gainer, top loser. Oke, kamu lihat mana liquidity yang paling flowing. Dan yang paling gampang lihat volume 24 jam terakhir. Nah dari situ kamu bisa mengquery beberapa yang bisa kamu trade dan kamu nggak trade. Kalau misalkan, oke ini volume-nya gede. Naik nih. Selalu mengguri-tracement. Balik dulu. Selalu ada primary, secondary trend. Cari secondary-nya berhenti di mana. Baru kamu open posisi di situ. Oke. Kalau oke ini ada kemungkinan downtrend. Ya lihat possible ketika dia retreat pump. Baru untuk melanjutkan penurannya lagi. It's all about volume and liquidity. Oke, ini gue mungkin tambahin sedikit ya. Jadi kalau kita trade di sini. Kita nggak cuma trade based on technical. Tapi kalau kalian tahu kita banyak pakai macro factor kan. Contoh ini event driven ya. Event driven gimana caranya kita punya thought process yang berbeda sama orang lain. Oke, kalau pemikiran biasa orang bakal mikir apa? Oh, Federal Reserve bakal ngapain? Rate cut atau tidak? Itu orang biasa. Kalau kita berdua. Sekarang ini yang kita bahas barusan tadi pagi. Federal Reserve. Itu bukan rate cut iya atau tidak. Kita udah tahu itu pasti di rate cut. Pertanyaannya berapa? Nah, itu kontrarian. Orang awam pikirnya oh ini rate cut atau nggak dijadi atau nggak. Kita tahu ini 100% pasti kejadian. Tinggal berapa? Nah, itu bisa kerefleksi sebenarnya dari harga-harga sekarang. Di 58 ribu ini tapi net inflow dari ETF semuanya positif hari ini. Apa yang terjadi? Institusi masih akumulasi. Kalau kita pikir secara retail. Bukan area untuk membeli sekarang. Iya kan? Buat retail ini bukan area untuk membeli loh. 58 ribu dan Ethereum di 2.600. Tapi lu kalau pikir dulu Ethereum per 6.4 ribu sekarang 2.600. ETH is very, very cheap right now. 2.600. It's very, very cheap. Apakah bakal ke 5.000, 6.000, 7.000? Brokakam, brokakam, brokakam. Pasti. Pasti. Cuma kita tahu exactly kapan ya. Belum tahu for now. Tapi apakah ke sana? Pasti. Jadi, balik lagi. Misalnya kita time frame-nya lebih panjang ya. Kita mau trade untuk suatu time frame misalnya 6-8 bulan. Orang biasa akan mikir, oke gue akan cari coin nih. Misalnya beli coin nih. Terus kalian mikir, oh coin A ini bakal 2 kali, bakal 3 kali. Gue happy nih dengan uang gue. Tapi Ethereum juga bakal 3 kali. Yes. Denger resiko, jadi gini, dalam trade, di setiap trade, kita ambil namanya asymmetris bet. Yang naiknya tuh lumayan tinggi, drawdown-nya paling kecil. Itu yang kita selalu ambil. Kalau coin-nya tadi, oke coin A ini bakal 2X, 2X. Gue akan jual ketika misalnya dia 200, harganya 600. 3X nih gue happy gue jual. Tapi kemungkinan dia akan nol tuh ada. Mendingan ambil coin itu atau Ethereum. Tapi orang pikir, oh coinnya Ethereum udah besar gitu. Marketnya udah besar. Tapi naiknya sama 2-3 kali. Coin yang ini sama naiknya 2-3 kali. It's a better bet untuk ngambil selalu yang lebih besar. Jadi itu salah satu cara framework berpikir. Nah yang kita selalu suka tuh, dalam trading atau investasi adalah ngambil inverse ini dibikin sama Prussian mathematics ya. Di zaman Prussia dulu, cara kita berpikir terbalik. Dan ini yang diambil sama Charlie Munger. Lo mikirnya, kalau lo ambil trade ini atau lo invest di project ini, atau lo bikin portfolio seperti ini, apa yang akan bikin lo hancur? Oke, all in ke coinnya misalnya market cap 100-200, itu ada potensi 100% hancur. Karena apapun yang dikaliin nol, ini gak butuh orang piter, apapun yang dikaliin nol sebenernya nol. Jangan pernah resikokan semua. Jadi kalau lo liat portfolio lo dan liat, ini kemungkinan hancurnya ini apa nih? Kenapa kita selalu bikin kayak benteng kita punya portfolio? Tanya dia. Dia portfolio sekarang besarnya apa? Ethereum masih. Portfolio itu kita buat kayak benteng. Tapi kalau ada single running, yang misalnya 2%-3% jadi kali 10, kan gede portfolio. Apa yang bikin kira-kira portfolio ini kita hancur? Mikirnya dari situ dulu. Gue udah mesti bikin kembali. Ini cara nilai platform. Gue gak terjawab.